musik 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 soalnya barangkali waktu itu terimakin tipe gitu kan setinggi pusat karta kalau pervasi dia di bawah sedikit musik 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 coba kita cek kita cek musik ada musik 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 yang mana itu pak dokter? oh oh iya ada ya pak dokter saya speknya mungkin berapa? iya tapi janinnya lengkap pak dokter namanya ada kepalanya ada saya gak bisa ngelakuin ketomaterno oh hari senin oh kepalanya ada oh iya betul mama hamiliya mama ya nanti untuk lebih pastinya nanti hari senin mama datang nanti langsung dengan dokter kandungan ya tapi me asuk ada di dalam ini ya jangan pikir halo bunda sebelumnya bunda melihat pak dokter umum ya bukan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang melakukan usg pada ibunya dahulu mungkin ada pertanyaan mengapa tidak bidan deluan yang melakukan pemeriksaan itu dikarenakan hasil dari tespek tiga kali hasilnya negatif yang artinya ibu ini tidak dalam keadaan hamil jadi kami menganjurkan agar ibu ini melakukan usg yang sebelumnya saya telah melakukan pemeriksaan palpasi yang merupakan pemeriksaan dengan menggunakan tangan yang saya rasakan bahwa sudah ada janin di dalam kandungan sesuai dengan hasil height pertama ibu ini dan height terakhir ibu ini ya dan dari kasus ini ada pembelajaran bahwa alat tespek kadang mengalami error mungkin saja dalam pembuatan pabrik ada kesalahan padahal alat tespeknya belum kadaluarsa dan pembelajaran buat kami para bidan untuk tidak langsung mempercayai alat tespek tersebut yang dimaksud adalah hasil dari alat tes kehamilan alat tespek itu alat tes kehamilan ya bunda dan perlu dilakukan lagi tanya jawab dengan pasien dan melakukan pemeriksaan seperti salah satu palpasi dan dibenarkan dengan hasil usg dan mungkin ada pertanyaan lagi bahwa mengapa dokter spesialis obstetri dan ginekologi tidak melakukan usg itu dikarenakan pak dokter spesialis ini bekerja pada dua instansi selain di rumah sakit kami pak dokter juga melakukan pekerjaan di rumah sakit lainnya dan jadwal pemeriksaan usg di rumah sakit kami itu tiap hari senin jadi dalam konten ini kami menganjurkan ibu ini untuk melakukan usg ulang pada hari senin saat ini bunda melihat bahwa saya melakukan pemeriksaan ulang dari awal oleh dari tensi dan pengukuran dan palpasi ya bunda hasil dari semua pemeriksaan ini akan kami tulis di buku pink yang disebut buku kesehatan ibu dan anak apakah pernah ada yang mengalami hal yang sama? hasil dari test pack negatif ternyata dalam keadaan hamil silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya bunda sekian penjelasan dari saya sampai berjumpa di konten selanjutnya dan bunda bisa melanjutkan menonton konten ini hingga akhir ya terima kasih terima kasih mau pergi biasa di mempunyakis itu di puskesmas gaurat atau kabukarubi di yang terakhir itu nomor tiga di kampung dua lah ya selamat menikmati